Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 주세요, team, dan saya, hulam pernama saat-hulam obtulokorgan Console bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai teks anekaro. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, ja,萝hon, Commission, dan saya, hulam pernama saat ini yang mengenai Wizying of the Celtian Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai teks anekaro. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Nah, setelah kita mengetahui apa itu teks anekdot, kali ini kita akan membahas mengenai strukturnya. Nah, struktur teks anekdot adalah tujuh. Yang pertama adalah abstraksi yang berisikan bagian awal paragraf, yang berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi yang merupakan awal mula atau latar belakang kejadiannya suatu peristiwa atau kejadiannya di dalam teks. Lalu yang ketiga adalah event yang merisikan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kemudian yang keempat krisis, yaitu bagian yang merisikan tentang pemunculan pemasalahan yang terjadi di dalam teks. Lalu ada reaksi yang kelima, yang merisikan langkah penelitian masalah yang timbul di dalam bagian krisis. Lalu yang keenam ada koda yang merupakan munculnya perubahan yang terjadi pada toko di dalam teks. Yang ketiga adalah reorientasi yang merupakan bagian pikir dari teks sekaligus kesimpulan dari teks itu. Kemudian yang keempat krisis. Baiklah debikan materi kita keadaan di sehari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari. Baiklah debikan materi kita keadaan di sehari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari. Baiklah debikan materi kita keadaan di sehari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-h